Mereka membangun loji tersebut, tujuannya adalah untuk berkumpul dengan sesama Freemasonic. Sejumlah warga pribumi di saat itu bergabung dengan organisasi ini. Dan beberapa loji atau tempat perkumpulan Freemason ini sempat dibangun itu salah satunya di jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Kemarin kita sempat membahas beberapa organisasi-organisasi rahasia yang mempunyai pengaruh besar di dunia. Yang mana memang organisasi-organisasi ini itu diisi oleh beberapa orang penting atau orang besar, ya dengan kata lain elit global, yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur sistem kehidupan yang ada di muka bumi. Kembali lagi gue peringatkan kepada teman-teman, ini bukan berarti kita tidak patuh kepada yang maha kuasa atau yang maha esa atau Tuhan kita, enggak. Namun, memang ada sebelintir orang yang sudah menciptakan sebuah sistem dan tanpa disadari, sistem tersebut terus berulang atau repeat. Dari kita lahir sampai kita mati dan nanti kita punya anak juga, gitu ya. Itu sistem ini akan terus berlaku, yang mana sistem ini tanpa kita sadari memang memperbudak seisi bumi. Ya, contohnya kayak kita ini semuanya tergantung kepada mata uang kertas. Padahal kalau kita pikir-pikir, uang kertas jika sobek, ya apalah gunanya, gitu ya. Terus juga kita diatur oleh yang namanya 9 to 5, atau jam 9 ke jam 5, yang dimana kita harus terus-terusan bekerja setiap hari, gitu ya. Tidak peduli itu karyawan, tidak peduli itu bosnya, itu semuanya tuh diharuskan dengan sebuah pakem harus bekerja dalam satu hari minimal 8 sampai 12 jam untuk bisa bertahan hidup. Padahal kalau kita pikir secara logika, ini aturan atau sistem siapa yang membuat, kalau bukan manusia itu sendiri. Dan manusia itu siapa? Yaitu tadi, elite global. Orang-orang yang berada di dalam sebuah organisasi yang bisa mempengaruhi sistem kehidupan di dunia. Ada dua organisasi yang sempat kita bahas kemarin, dan ini adalah organisasi yang benar-benar berpengaruh sekali, dan bahkan bisa dikatakan, dua organisasi ini memiliki ketenaran dan propaganda-propaganda yang menghebohkan seisi bumi. Organisasi tersebut bernama Freemason dan Illuminati. Jika membahas tentang Freemason dan Illuminati, kadang-kadang orang salah dalam mengartikan dua hal ini, dan juga susah sekali membedakan dua organisasi ini. Dan dimana Illuminati dan Freemason ini sering sekali dianggap satu atap, atau satu organisasi, atau satu kelompok. Padahal, ini adalah dua organisasi yang berbeda, yang diciptakan di tahun yang berbeda juga. Namun, secara sejarahnya, seperti yang kita sudah ceritakan di konten sebelumnya, memang Illuminati ini terinspirasi dari Freemason. Makanya kalau misalkan kita lihat, beberapa lambang atau beberapa hal yang mereka sucikan, yang mereka sakralkan, itu agak sedikit mirip. Yaitu lambang mata satu. Kalau di dalam Al-Quran, dipercaya ini adalah penyembahan bagi sosok Dajjal. Nanti untuk next, kita akan membahas tentang Dajjal. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, kita nanti next akan membahas tentang Dajjal. Namun hari ini, kita akan fokus kepada Freemason dulu. Jadi bukan Illuminatinya, tapi lebih ke Freemason. Dan ini adalah penyebaran atau pergerakan Freemason yang ada di Indonesia. Kita mulai dengan sebuah kontroversi yang terjadi kepada seorang anak presiden. Presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Putra sulung Bapak Presiden Jokowi Dodo yang bernama Gibran Raka Buming, memiliki sebuah kafe yang bernama Markobar. Ini merupakan sebuah singkatan dari kata Martabak Kota Barat. Di kafe atau di usaha anak presiden kita ini, itu terdapat sebuah gambar di dinding kafe-nya yang menjadi pertanyaan banyak orang. Dimana di situ ada sebuah simbol segitiga mata satu, yang jelas banget terlihat, namun ditambah dengan kayak gambar manusia atau gambar laki-laki di situ. Alhasil, hal ini menjadi perbincangan publik. Ya karena kan Mas Gibran ini anak orang penting, anak presiden, orang nomor satu di Indonesia gitu ya. Tiba-tiba ada sebuah logo atau sebuah lambang yang identik banget dengan Freemason dan Illuminati terdapat di usahanya dia. Memang kalau diperhatikan gambar di situ tuh gak cuma segitiga dan mata satu. Kalau kita perhatikan gambar mural itu terdapat banyak gambar. Namun, yang menjadi titik perhatian orang-orang ya justru kepada gambar yang ngarahnya ke Freemason dan Illuminati tersebut, mata satu dan segitiga. Seperti yang kita ketahui, Freemason ini adalah sebuah organisasi rahasia yang sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan banyak sekali pengikutnya di seluruh dunia. Bahkan para pengikut-pengikutnya ini dianggap sangat misterius, walaupun terkadang mereka adalah orang-orang di depan layar alias selebriti, tokoh, dan orang-orang penting yang menginfluens banyak masyarakat. Tujuan utama Freemason adalah membangun persaudaraan dan membangun kebebasan dalam berpikir serta memilih. Namun secara umum, tujuan-tujuan pokok dari Freemason ini adalah yang pertama menghapus semua agama, menghapus sistem keluarga, dan menjadikan seluruh umat manusia di dalam satu kesatuan. Memang terdengar agak sedikit gimana ya? Ada positif-negatif gitu ya. Karena menghapus agama ya udah pasti negatif banget. Dengan menghapus agama berarti kita tidak punya pegangan atau tidak punya pedoman hidup. Karena bagaimanapun dalam menjalani kehidupan, kita harus mempunyai yang namanya sisi spiritual, religius, dan percaya akan yang maha pencipta. Namun yang positifnya adalah tujuannya untuk mempersatukan umat manusia. Yang namanya bersatu, yang namanya bersama itu menurut gue lebih baik daripada terpecah belah gitu ya. Jadi tujuan dari Freemason ini ada positif, ada negatif. Cuman bagian negatifnya ini sangat mengerikan gitu. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Freemason di Indonesia, kalian harus tahu dulu. Freemason ini bertanggung jawab atas terjadinya tiga revolusi yang ada di dunia. Yaitu revolusi Perancis, revolusi Amerika, serta revolusi industri di Inggris. Tiga negara besar ini aja tuh bisa dipengaruhi oleh Freemason. Apalagi negara kita gitu ya. Yang bisa dikatakan mungkin dulu ketika Freemason masuk ke negara kita, ya di saat itu pemikiran kita mungkin belum terlalu maju seperti negara-negara lain. Jadi dengan gampang, dengan mudah, paham-paham dari Freemason ini masuk ke dalam lingkungan negara kita Indonesia. Dan bahkan ya, dalam pecahnya perang dunia pertama, dikatakan kalau Freemason ini ambil andil juga, menjadi penyebab dari pecahnya perang dunia pertama tersebut. Dan konspirasi tentang kematian Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, itu ada campur tangan dari pihak Freemason juga. Oke, lalu benarkah pergerakan daripada Freemason ini sudah ada di Indonesia? Semenjak kapan? Kok bisa? Siapa orang yang membawa paham atau ajaran Freemason ini masuk ke Indonesia? Oke, sekarang kita bahas pergerakan Freemason yang ada di Indonesia. Organisasi Freemason di Indonesia telah masuk itu jauh sebelum kemerdekaan 1945. Orang yang pertama kali mengajarkan atau membawa paham Freemason ke Indonesia, itu bernama Jakobus Cornelis Mateus. Kalau kita lihat dari namanya ini semacam nama umat Nasrani atau Kristen gitu ya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1736. Jakobus Cornelis Mateus ini adalah seorang berkebangsaan Belanda yang datang ke Indonesia bersama VOC itu untuk berdagang, kepentingannya berjualan gitu ya, di Jakarta, yang di saat itu namanya masih Batavia, geng. Setelah beberapa lama tinggal di Batavia atau Jakarta, barulah Jakobus Cornelis ini mendirikan sebuah tempat untuk pusat aktivitas para anggota Freemason yang disebut dengan LOGI. L-O-G-I. Dan di saat itu, geng, karena tertutupnya organisasi ini, mereka hanya menerima beberapa anggota yang berasal dari warga Belanda. Di saat itu bener-bener sedikit orangnya, hanya ada 6 orang yang berasal dari militer Belanda serta pengusaha Yahudi. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 1810, setelah anggota Freemason ini bertambah jadi beberapa orang gitu ya, dan sepak terjangnya semakin lama di Indonesia, akhirnya gubernur jeneral Deandels di saat itu yang memimpin Batavia gitu ya, membekukan atau membubarkan organisasi ini. Nah, jadi sempat bubar, sempat hilang, ya kayak beberapa ormas-ormas yang sudah dibubarkan di Indonesia lah gitu ceritanya ya. Namun, setelah kepemimpinan Deandels itu berakhir, selesai gitu ya, tiba-tiba saja organisasi Freemason Indonesia ini kembali terbentuk. Dan yang sangat mengagetkan, justru bukan warga Belanda lagi yang membentuk atau melanjutkan organisasi Freemason ini. Namun justru dari para pedagang Tiongkok dan beberapa pribumi yang diantaranya itu adalah para ningrat atau orang-orang kaya yang berasal dari Nusantara atau Indonesia. Di saat terbentuk kembali, perkembangan daripada organisasi ini itu sangat pesat, geng. Beberapa orang penting, orang-orang terpandang di Indonesia di saat itu ikut bergabung ke dalam sekte atau organisasi Freemason ini. Di antaranya, Raden Adipati Tirto Kusumo, lalu selanjutnya, RM Adipati Rio Purbo H. Diningrat, dan Dr. Rajiman Widio Diningrat. Kembali ke tahun 1767 sebelum organisasi ini sempat bubar dan dibentuk kembali. Di saat itu nih, geng. Awal-awal kepunculan Freemason di Indonesia ini sangat bebas dan terorganisir. Jadi nggak bener-bener tertutup gitu. Jadi orang-orang tuh pada tahu, oh ini adalah anggota daripada Freemason gitu kan. Namun mereka sering sekali melakukan pertemuan-pertemuan rahasia di loji-loji yang sudah mereka buat atau mereka sediakan. Dan mereka juga sering melakukan pertemuan rahasia di kawasan Mollen Fleet. Yang sekarang, kalau misalkan kalian warga Jakarta, itu nama tempatnya adalah Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Uruk. Nah, di mana mereka sering sekali bertemu di tempat tersebut untuk merencanakan pembangunan loji-loji mereka yang baru. Seperti apa sih bentuk daripada loji-loji atau tempat perkumpulan Freemason ini? Dan dikabarkan beberapa peninggalan daripada loji Freemason ini itu masih ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu loji Freemason yang ada di Indonesia. Loji-loji Freemason di Indonesia itu justru baru berkembang pesat atau banyak pembangunannya itu setelah kemerdekaan. Dan di mana mereka sudah terorganisir gitu ya. Organisasi mereka itu sudah lumayan lah gitu. Sepak terjangnya di Indonesia. Mereka membangun loji-loji tersebut itu di era tahun 1945 sampai 1950-an. Mereka membangun loji tersebut tujuannya adalah untuk berkumpul dengan sesama Freemasonic. Sejumlah warga pribumi di saat itu bergabung dengan organisasi ini. Dan beberapa loji atau tempat perkumpulan Freemason ini sempat dibangun itu salah satunya di jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Yang kalau misalkan kalian lihat sekarang bangunan tersebut menjadi gedung kimia pharma. Sekarang menjadi toko obat gitu ya. Dulunya itu adalah tempat perkumpulan atau penyembahan bagi umat Freemason. Kalau untuk loji yang satu ini justru dibangun bukan setelah kemerdekaan atau di tahun 1945 seterusnya gitu ya. Ini merupakan loji yang termasuk loji tertua yang mana ini dibangun itu sebelum kemerdekaan yaitu pada tahun 1848. Layaknya tempat-tempat ibadah gitu ya. Misalkan kayak masjid. Ada masjid al-ikhlas. Terus gereja juga beda-beda gitu ya namanya ya. Nama dari loji ini sendiri pun juga ada. Namanya itu nah disini tertulis Dister in Head Austin atau dengan pengertian Bintang di Timur. Jadi ini adalah loji Bintang di Timur namanya. Penduduk setempat atau warga setempat sering sekali melihat orang-orang ini tuh berkumpul. Layaknya kalau misalkan di umat muslim itu kayak sholat berjamaah atau mungkin jemaat-jemaat gereja di hari minggu gitu ya. Namun tidak ada satupun warga sekitar yang tahu apa yang mereka bicarakan. Semuanya menjadi rahasia pihak Freemason ini. Gedung loji ini dihiasi dengan portikus dan pilaster dalam gaya dori. Namun menurut warga sekitar di tempat ini sering sekali pihak Freemason mengadakan pemujaan atau sembahyangnya mereka itu menggunakan baju yang aneh-aneh ala Halloween. Kayak baju-baju satanik gitu geng. Dan mereka melakukan persembahan atau sembahyangnya mereka itu menggunakan lilin. Di gedung tersebut mereka menggelar sebuah pemujaan-pemujaan yang mana mereka ini menyembah simbol. Jadi ritualnya itu menyembah simbol-simbol yang melambangkan cita-cita dan pikiran tertinggi daripada umat manusia. Nah inilah makanya kenapa banyak yang meyakini kalau Freemason ini adalah sebuah kelompok orang pintar dengan tujuan ingin membuat sebuah dunia yang jauh lebih maju. Ya New World Order atau tatanan dunia baru. Dan dalam ritual mereka itu ada beberapa ritual yang mengharuskan mereka memanggil jin serta persembahan untuk satanisme atau menyembah setan. Gedung ini selain fungsinya sebagai tempat pemujaan bagi Freemason gedung ini juga sempat menjadi lokasi digelarnya Kongres Pemuda Indonesia yang pertama yakni pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Namun setelah Indonesia merdeka dan gedung ini diahli fungsikan menjadi gedung farmasi kimia farma. Nah itu baru satu loji ya yang kita bahas. Ada gedung lain yaitu Gedung Bapenas. Gedung Bapenas ini merupakan salah satu peninggalan daripada anggota Freemason yang mana gedung ini tadinya dijadikan sebagai loji oleh anggota Freemason Indonesia. Gedung ini terletak dekat dengan Taman Suropati yang ada di Jakarta. Dan banyak sekali orang yang menjuluki kalau gedung ini adalah gedung setan. Gedung ini sebelumnya bernama Adutstadt. Gue gak tau nih cara bacanya mungkin dalam bahasa Belanda gitu ya yang artinya adalah berdiri hingga kini. Gedung ini dibangun juga sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu 1880-an. Namun barulah pada tahun 1925 F.J.L. Gitzel itu adalah seorang insinyur kelahiran Tulung Agung. Jawa Timur dia mendapatkan order atau tugas untuk merenovasi bangunan tersebut secara besar-besaran. Alhasil wajah daripada gedung atau bangunan tersebut berubah drastis. Yang mana tadinya hanya memiliki satu lantai atau lantai tunggal sekarang menjadi gedung yang bertingkat. Nah dahulunya di sisi kanan dan kiri gedung terdapat dua lambang fridge match clutch yang mana kalau misalkan jika disambung dengan garis titik-titiknya itu itu akan membentuk lambang bintang David atau lambang yang disucikan oleh umat Yahudi. Kalian tau ya kayak bendera Israel gitu geng. Gedung aduk stage ini juga disebut dengan bintang di timur dan umat Freemason Indonesia sering menggelar pertemuan serta ritual mereka di gedung ini. Dan untuk saat ini gedung aduk stage ini sudah berubah dari tempat yang tadinya untuk pemujaan Freemason satanis gitu ya menjadi gedung Bapenas. Nah agak mengerikan juga ya kalau misalkan dipikir-pikir kalau setiap hari harus kerja di gedung ini gitu. Lalu geng di era Presiden Soekarno organisasi Freemason sempat dilarang. Presiden Soekarno sempat memanggil para petinggi atau tokoh Freemason Hindia Belanda. Nah Hindia Belanda itu Indonesia ya zaman dulu ya dan di saat itu Presiden Soekarno memanggil mereka yang sedang berada di loji aduk stage yang sekarang jadi gudung papenas tadi. Kejadian ini tahun 1950-an. Mereka ini dipanggil untuk mengklarifikasi apa sebenarnya kegiatan rahasia mereka di dalam loji tersebut. Karena banyak sekali laporan dari warga atau rakyat Indonesia di saat itu tentang apa yang dilakukan oleh Sekte Freemason Indonesia di loji tersebut dimana sempat ketahuan mereka ini melakukan ritual aneh dengan menyembah simbol-simbol terus juga memanggil arwah orang mati dan membicarakan hal-hal yang dapat merusak kedaulatan Indonesia. Sampai akhirnya setelah itu tahun 1961 Bung Karno resmi membubarkan organisasi atau sekte Freemason yang ada di Indonesia ini. Itu tepatnya pada Februari 1961 kejadiannya. Itu kan yang sudah dilarang ya geng ya oleh Presiden Soekarno. Namun ya pergerakan bawah tanah mereka atau underground mereka kita tidak tahu ya. Anggota mereka mungkin secara resmi dibubarkan. Namun bisa saja mereka tetap melakukan ritual-ritual secara tertutup. Dan sempat ada kehebohan juga pada seorang selebriti Indonesia yang mana dia dikatakan terlibat dengan Freemason juga. Kita akan membahas tentang keterlibatan Ahmad Dhani dengan Freemason. Ini berhubungan dengan lirik dan album Dewa 19 yang dimana karena banyak sekali simbol-simbol yang memperlihatkan atau mempresentasikan kepercayaan mistik kuno secara visual. Dan kalau kita lihat simbol-simbol tersebut nyaris identik dengan simbol-simbol pada Theosophy dan Freemansary. Hal ini mengarah kepada adanya kesamaan makna dari maksud-maksud simbol di album Dewa 19 tersebut. Ada 4 poin yang dibahas dalam kontroversi album Dewa 19 ini. Yang pertama tentang makna daripada lirik yang terdapat di lagu-lagu pada album Dewa 19. Lalu tampilan visual dan makna simbol di album Dewa 19. Terus mengkaji keterhubungan antara lirik visual dan simbol yang ada di album ini. Jadi ini sebenarnya mengarah dan menceritakan kemana. Nah itu poin tiganya. Serta pihak Dewa 19 ini diminta untuk mengklarifikasi terutama kepada Ahmad Dhani untuk menjelaskan apa tujuan atau nanti dampaknya supaya apa gitu. Membuat simbol-simbol yang berbau Freemansary atau Freemason ini. Dimulai dengan album pertama dari Dewa 19 dengan cerdik atau dengan cara tertutup gitu ya gak terlalu kelihatan itu ada sebuah logo Freemason yang terdapat di sampul albumnya. Dan kalau kita mau lihat itu hanya dengan cara-cara tertentu gitu ya gak bisa langsung sadar kalau oh iya ada logo Freemason disitu. Jadi harus teliti banget. Dan secara bentuk dan visualnya gitu ya makna dari simbol-simbol itu mengarah ke paham atau ajaran okultisme paganisme kabalah serta teosofi dan juga mengarah kepada pergerakan-pergerakan rahasia dari zionisme Yahudi seperti Freemason dan Illuminati. Dan juga nih yang sempat tersembar di sebuah album Dewa 19 itu dimana ada kalimat Ahmad Dhani tentang terima kasih atas darah yang telah mengalir dan juga di salah satu album lagunya gitu ya Ahmad Dhani itu sempat berterima kasih dengan kata-kata ya terima kasih atas keturunan dan darah yang mengalir kepada kakeknya yang bernama Jan Peter Federic Kohler yang mana di saat itu setelah ditelusuri ternyata kakeknya ini adalah keturunan Yahudi. Dan juga ada beberapa kontroversi-kontroversi lain gitu ya pernah juga kontroversi dimana ketika manggung ada lambang-lambang keislaman yang sempat dijadikan alas pijak di saat itu itu sempat jadi kontroversi juga ya ketika manggungnya Dewa 19 dan menjadi heboh juga menjadi protes gitu ya nah namun untuk kebenarannya benarkah tujuan daripada pembuatan album Dewa 19 ini dengan simbol-simbol satanik freemason dan illuminati itu merupakan sebuah tujuan-tujuan yang tidak baik itu masih belum bisa kita buktikan ya bisa saja itu hanya sebuah keisengan belaka namun kembali kepada kalian gimana menurut kalian apa maksud dari semua hal tersebut silahkan tinggalkan komentar di bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati